Pemirsa Jejaran Kepolisian Resort Cianjur temukan ladang ganja siapanen seluas 10 hektare di Pergunungan Karuhun, Kabupaten Cianjur. Saat ini polisi sudah mengantungi identitas pemilik ladang ganja dan masih dalam pengejaran. Petugas gabungan Sat Narkoba, Pores Cianjur, saat mengeksekusi temuan tanaman ganja siapanen yang tersebar di 7 titik di lahan seluas 10 hektare di Pergunungan Karuhun, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Dari temuan ini polisi mengamankan sebanyak 300 pohon ganja yang baru diambil dari 4 lokasi. Mengingat lokasi ladang ganja tersebut berada di pegunungan yang cukup jauh dari pemukiman warga dan harus berjalan kaki selama 2 jam untuk menuju lokasi. Sementara menurut Kasat Narkoba, penemuan ladang ganja ini adanya laporan dari warga kemudian pihaknya langsung mengecek ke lokasi. Ternyata benar di Gunung Karuhun yang jauh dari pemukiman warga ditemukan adanya tanaman ganja yang siapanen yang tersebar di 7 titik di lahan seluas 10 hektare. Namun saat ini pihaknya baru mengeksekusi 300 pohon karena setiap titik tanaman ganja tersebut medannya cukup curam. Sehingga pihaknya akan melakukan eksekusi secara bertahap. Alhamdulillah jajaran Sanarkoba Presci Anjur dibantu dengan posek Gerbitung Kabupaten Sukabumi, posek Campaka. Kita bisa mengamankan kurang lebih kalau diukur secara hektare. Mungkin ada 10 hektare tapi tempatnya berpencar-pencar. Karena itu ada beberapa titik yang bisa kita amankan. Tapi kami masih terus berupaya karena memang medan dan lokasi saat ini cuaca kurang mendukung kami turun dulu. Yang sudah diamankan pohon ganjanya ada berapa pohon yang sudah diamankan? Perkiraan sekitar 300 patang dengan tinggi 100-150 cm mungkin sebulan lagi itu bisa dipanen. Dari hasil penyelidikan sementara untuk pelaku pemilik tanaman ganja ini sudah teridentifikasi. Dan selanjutnya pihaknya akan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Harry Setiawan, Bandung TV